Siapa yang ingin financial freedom atau bebas keuangan? Yuk, video kali ini kita akan bedah 5 sumber pasif income dan cara mendapatkannya. Hai guys, apa kabarnya? Semoga kamu makin melek finansial setelah sekian lama subscribe youtube channel finansialku.com Dan kalau belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu. Banyak teman-teman subscriber dari Instagram, Finansialku maupun juga Melvin Mumpuni Itu yang request pembahasan tentang financial freedom atau kebebasan keuangan. Nah, yuk kita samain dulu persepsinya mengenai financial freedom. Financial freedom itu adalah kondisi di mana kita itu tidak harus bekerja Dan punya penghasilan untuk membiayai pengeluaran kita. Simpelnya nih guys, kita punya mesin pencetak uang. Tentunya yang legal. Nah, kamu bisa cek kondisi pasif income kamu itu dari financial check up. Nah, teman-teman coba perhatikan report ini. Nih, bagian ini ya. Nah, kamu itu bisa melakukan financial check up di aplikasi Finansialku. Caranya gampang banget. Pakai aja di menu perencana keuangan dan fitur financial check up. Lah, Fin, kalau kita nggak kerja, dari mana datangnya pemasukan? Jadi ada dua nih sumber pemasukannya, yaitu uang kamu yang bekerja atau aset kamu yang bekerja. Kalau uang yang bekerja disebutnya penghasilan investasi. Kalau aset yang bekerja kita sebutnya penghasilan pasif. Yuk, kita bahas satu persatu. Mulai dari penghasilan investasi. Jadi penghasilan investasi atau investment income itu gampangnya uang kita bekerja dan menghasilkan pemasukan rutin. Rutin itu gimana sih? Bisa pemasukan bulanan, bisa per tiga bulan, bisa tahunan. Nah, teman-teman di video sebelumnya itu aku udah sharing nih. Tiga jenis produk investasi. Masih ingat kan? Ini loh yang ngomongin libiditas, ada capital gain, dan juga cash flow. Nah, kalau kita ingin investasi untuk financial freedom, itu fokus aja sama investasi yang menghasilkan cash flow. Contohnya apa nih? Satu, yang menghasilkan interest income atau dari bunga investasi. Misalnya nih ya, kamu investasi di surat utang negara Indonesia. Ada ORI, ada SPR, suku kritil, suku tabungan, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga surat utang perusahaan atau disebutnya obligasi korporasi. Ada juga yang namanya reksadana terproteksi. Ada juga yang namanya efek berakun aset. Dan ada juga yang namanya peer-to-peer lending. Dan yang kedua, selain interest income, itu ada juga yang namanya dividend income. Ya, tau kan ya? Penghasilan dari keuntungan usahanya kita atau perusahaannya kita. Misal nih, dividend saham. Kamu punya saham yang ada di bursa efek, kamu dapat dividennya, nah itu. Atau kamu investasi di equity crowdfunding. Nah, teman-teman, dari 7 produk di sini, mana nih yang sudah kamu punya? Boleh dong di-share di kolom komentar, ceritain kenapa kamu beli produk tersebut, ya. Penghasilan pasif atau passive income, itu artinya aset kita yang bekerja dan menghasilkan pemasukan. Penghasilan pasif ini ada tiga. Yang pertama, rental income. Penghasilan yang didapat karena menyewakan aset. Contoh, kamu punya properti, disewain. Rumah dikontrakin, rumah kos, dan lain sebagainya. Kedua, kamu punya mobil, disewain. Untuk nikahan, atau mungkin ada juga mobil angkutan barang, dan lain sebagainya. Atau ketiga, kamu punya drone, punya alat-alat kamera, kamu sewain. Itu juga rental income. Nah, selain rental income, ada juga nih yang kedua, namanya royalty income. Nah, penghasilan ini didapat karena ada hak cipta. Contoh nih ya, kamu menciptakan hak cipta atas karya seni kamu, musik kamu, atau mungkin karya seni lainnya. Nah, itu kamu bisa dapat royalty income. Kemudian, ada juga hak cipta atas temuan kamu. Ya, misalnya nih, dari almarhum B.J. Habibie, yang menemukan banyak ilmu tentang penerbangan atau dunia aviasi. Nah, yang ketiga, ada juga yang namanya franchise. Teman-teman pasti pernah dengar franchise ya. Itu tuh penghasilan yang didapat dari waralaba. Contoh nih ya, keuntungan dari bisnis waralaba minimarket, atau laundry, atau rumah makan, atau waralaba lainnya deh. Pokoknya waralaba. Teman-teman, supaya kamu bisa memperbesar penghasilan investasi yang sifatnya cash flow dan juga penghasilan pasif, maka kamu perlu modal yang besar. Nah, gimana cara memperbesar modal? Ada tiga nih. Satu, perbesar penghasilan aktif kamu. Ya kerjalah, mau jualan, proyekan, atau apapun. Kedua, buat nih rencana keuangan, supaya kamu bisa tahu berapa modal yang dibutuhkan dan strategi investasinya. Ketiga, mulai investasi. Fokus aja dulu gedein modal atau capital gain. Nah, kalau sudah gede, baru gedein di pasif income-nya atau di investasi yang sifatnya cash flow. Kalau kamu ada kesulitan, boleh chat langsung melalui aplikasi Finansialku atau boleh hubungi aku. Nih nomor WhatsApp-nya, udah aku tulis di link deskripsi. Oke, simpan aja dulu video ini, supaya kamu bisa tonton ulang lagi untuk nyusun strategi Financial Freedom. Sampai jumpa di Melek Finansial episode berikutnya. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true!